Anda masih bersama Indonesia melawan COVID-19, dibalik euforiamu di kala pandemi, kami ingin ingatkan kembali ada bahaya yang mengintai. Pandemi COVID-19 sangat berpotensi menyebar selama perjalanan mudik ketika Anda berada di kampung halaman, bahkan hingga Anda tiba kembali di rumah. Dan kami akan membahasnya dengan Bapak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Erlangga. Pak Windu, selamat malam. Tadi sudah Bapak sempat jelaskan sedikit tentang risiko-risiko yang mengintai para pemudik ini ketika masih nekat untuk mudik di kala pandemi COVID-19 ini. Apa kemudian yang harus diingat oleh masyarakat begitu? Mungkin masih ada yang beranggapan bahwa sudah lama tidak pulang ke kampung halaman, apalagi lebaran kemarin juga nggak pulang, begitu tahun ini mesti nggak pulang lagi. Apa sih yang harus mereka kembali ingat tentang bahaya pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi yang perlu diketahui ya, itu bahwa kita kan memang sempat sudah turun kasusnya dari akhir Januari sampai tanggal 20 Maret itu kita turun. Tapi dari 30 Maret kemarin, jadi sudah lebih dari sebulan, sampai hari ini mandek. Jadi artinya tidak turun lagi, tapi menjadi stagnan. Nah, stagnan ini artinya berhenti ya, dan berhenti ini sama seperti pada hari-hari ini sama dengan pada bulan Desember. Nah, di banyak negara ketika kita ini berhenti, diberhenti turun ya, jadi artinya stagnan, ini adalah tanda-tanda bahaya akan meningkat lagi. Dan ini kita tentu tidak berharap ya, karena apa yang terjadi di India dan negara lain, ya Malaysia juga hari-hari ini, itu ketika mereka stagnan, kemudian naik. Nah, ini yang kita harus ketahui bersama ya, jadi artinya bahwa kita ini dalam kondisi yang sebetulnya dalam keadaan yang kritis sebetulnya, karena ada tanda-tanda kita akan naik lagi. Nah, ini yang harus diketahui oleh semua warga, kita harus sesungguhnya tahu risiko ini, ya, bahwa kita dalam keadaan yang belum aman, sama sekali tidak aman. Nah, jadi artinya seharusnya perjalanan itu ditunda, ya, jadi kita ini hari-hari ini, setelah ini tidak boleh ada perjalanan. Untuk kepentingan apapun, tidak hanya mudik, gitu. Nah, jadi untuk wisata, ya, untuk, pokoknya kepergian dalam bentuk apapun yang tidak esensial, itu harusnya kita hentikan dulu. Jadi sudah mulai, kalau berdasarkan data, ya, karena kalau enggak, ya, kita, ini, kita bisa naik, ini. Ya, tanda-tandanya dalam dua hari ini ada kenaikan kasus, loh, ya, di Indonesia. Jadi, ini yang harus kita perhatikan. Oke, ini tanda-tanda yang sangat terlihat, begitu, oleh para epidemiolog dengan sudah ada di posisi yang stagnan, artinya ada kemungkinan hal-hal seperti mudik atau mobilisasi publik secara massal ini akan kembali meningkatkan angka COVID-19 di Indonesia. Tapi, seperti kita ketahui juga, Pak Windu, sudah banyak juga masyarakat yang pergi mudik pulang ke kampung halamannya lebih awal, begitu menghindari masa dilarangnya aturan mudik 6-17 Mei. Apa kemudian yang bisa dilakukan agar saat gas COVID-19, pemerintah bisa memitigasi risiko yang mungkin bisa terjadi, karena kita tahu banyak sekali pemudik yang sudah curi start lah untuk mudik duluan, begitu. Ya, jadi gini, ini kan mumpung ya, PPK Mikro ini kan diperpanjang, ya kan. Jadi artinya, bola ini ada di, apa namanya, di tingkat RTRD. Di tempat tujuan para pemudik, ya RTRW, desa, kelurahan. Jadi kalau kita tidak sekedar PPKM itu hanya papan nama, ini harus difungsikan kembali dan harus berfungsi betul. Jadi ketika para pemudik datang ke tempat tujuan, harusnya tidak diperbolehkan langsung ketemu sanak saudaranya. Tapi harus melalui karantina dulu. Jadi artinya begitu, jadi ini peranan daripada RTRW. Jadi yang tahu adalah RTRW. Jadi ketika ada orang datang ke desa itu, meskipun itu adalah sebetulnya adalah yang asli warga di situ dulunya, gitu kan. Karena ini para perantau dan sebagainya. Ini segera dilaporkan ke Pak Satgas Daerah, dokumenta daerah, untuk dikarantina di tempat yang sudah ditetapkan oleh daerah, ya. Dan dibiayai sendiri, ya selama minimal lima hari lah, minimal, ya. Baru boleh ketemu ini. Karena itu paling tidak yang, karena sudah bocor, sudah kadung mereka datang. Jadi apa yang bisa dilakukan ya, itu yang harus dilakukan. Dan ini adalah ujian bagi PPK Mikro. Ya, kalau memang berfungsi, maka ini bisa jalan, sebetulnya. Kemudian yang kedua, tentu kita harus ingat ya bahwa seperti di India sekarang, kekurangan bed, ya bed isolasi, kekurangan oksigen, kekurangan ini. Dan kita, meskipun kita tidak berharap ini akan terjadi seperti itu, ya. Tetapi ada risiko untuk itu. Maka, pemerintah daerah, ya, pertama, harus melakukan testing dan tracing yang kuat, ya. Terutama, apa, di masa mudik ini. Ya, supaya apa? Supaya bisa tahu segera, orang-orang yang positif, ya. Dan persiapan hilir, yaitu tadi, rumah sakit, itu betul-betul jangan sampai kebobolan kita sampai kemudian mengalami apa yang terjadi di India, ya. Ada kekurangan berbagai macam fasilitas, karena kita tidak siap. Ya, meskipun kita tidak berharap, ya. Kita tidak berharap. Makanya, PPK Mikro ini harus jalan, dan semua teman-teman aparat, ya, betul-betul mau bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, untuk betul-betul menangkal pergerakan masif yang hari-hari ini terjadi. Oke. Yang melalui jalan tikus, dan sebagainya. Jadi, kita... Memanfaatkan kelengan petugas, ya, karena petugas tidak berharap. Oke. Kita tidak melebih-lebihkan apa yang terjadi di India, tapi memang itu gambaran yang bisa, mungkin saja terjadi jika mobilisasi masyarakat secara besar-besaran ini terjadi di masa mudik lebaran 2021 ini. Tapi, kalau kita melihat bagaimana kemudian India kewalahan terhadap banyaknya pasien COVID-19 akibat mobilisasi penduduk yang besar dan juga kurva yang setahat dan kemudian kembali melonjak, bahkan disebut sebagai tsunami COVID-19 di sana, apakah fasilitas kesehatan kita kemudian nantinya apabila hal tersebut terjadi akan berpotensi kewalahan juga, tidak mampu menghadapi lonjakan jumlah pasien yang banyak akibat pergerakan masa ini? Bisa terjadi, Mas. Jadi, makanya, ya, karena tadi saya katakan tadi, meskipun kita tidak berharap, ya, itu tidak berharap, tetapi kita jangan sampai kemudian mengalami keterlambatan. Ya, jadi artinya kita sudah pernah mengalami, lah, ya, sudah pernah mengalami bahwa borb itu begitu kritis, ya, sampai 80%, 90% pada bulan, apa, Januari, Februari yang lalu. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi, ya, dan jangan sampai lebih hebat lagi yang terjadi mirip-mirip seperti India. Jadi, ini betul-betul harus kita siapkan. Baik, Pak Windu, kalau... Jadi, jangan sampai, ya, tadi, ya, kita mengalami, apa, ya, jadi artinya kecolongan, lah, gampangnya gitu. Jangan sampai kecolongan, jadi antisipasi yang sangat... Ya, pencegahannya adalah sekarang ini, jadi jangan sampai terjadi, bobolanya nanti sudah sampai dihilir, ya, jadi yang dihulu ini, pemutusan nanti penularan ini, yang harus betul-betul dilakukan. Dan lagi-lagi ini harus benar-benar disadari oleh seluruh masyarakat, ya, yang masih nekat mudik, yang masih, ya, itu, berpotensi merisikokan diri sendiri dan juga keluarga. Tapi kalau kita berbicara soal wilayah-wilayah di Indonesia, begitu, saat ini juga sedang baru saja keluar aturan tentang aturan mudik aglomerasi dan juga salah satunya di Jawa Timur, Surabaya, misalnya, ini. Bagaimana, Pak Windu, Anda melihat terkait pergerakan pemudik baik yang menuju dan keluar wilayah Surabaya dan juga wilayah-wilayah aglomerasi yang kemudian juga saat ini akan dilarang juga mobilisasinya? Ya, jadi tentu itu yang tepat, ya. Jadi, kan, Menteri Perhubungan kemarin, kan, mengatakan bahwa mudik yang dilarang itu kan mudik jarak jauh. Sedang mudik lokal yang di wilayah aglomerasi tidak dilarang. Tetapi, kan, saya senang sekali bahwa Satgas segerama, apa ya, semacam mengkoreksi, lah, ya, bahwa seharusnya tidak boleh ada pembolehan mudik lokal. Karena virus nggak bisa membedakan, apa dia bisa membedakan, ini, 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 orang ini ada pemudik lokal atau mudik jarak jauh, kan, tidak. Oh, yang penting ada orang bergerak, dia ikut, ya, dia ikut inangnya, dan kemudian ketika inangnya ini berinteraksi dengan orang lain, ya, dia akan melakukan transmisi, kemudian akan transmisi ke orang lain, gitu. Nah, jadi, artinya, semua ini harus sinkron, ya, dan apa yang dilakukan di Jawa Timur benar. Ya, Jawa Timur sudah sejak awal mengatakan dilarang ada perjalanan mudik di dalam wilayah aglomerasi. Jadi, antara Surabaya dengan Bangalan pun nggak boleh, ya. Itu yang, yang, perkara implementasinya berbeda, tidak tahu, ya, tetapi, yang jelas kebijakannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan implementasinya sama teknik kebijakannya. Ya, semua. Jangan juga ada yang sifatnya paradoksal, seperti misalnya, mudik dilarang, tapi piknik boleh. Itu sudah nggak tepat, kan? Jadi, seharusnya piknik pun, ya, jadi wisata pun seharusnya di, betul-betul tidak diperbolehkan, gitu. Itu mas Albi. Oke, tapi, Pak Windu, mungkin ini terakhir. Jika kemudian mudik sudah dilarang begitu oleh pemerintah, kemudian pun begitu dengan mudik aglomerasi, yang juga dilarang, berbagai pengetatan dilakukannya untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19 di masa lebaran tahun 2021 ini, agar tidak menghambatlah segera effort usaha yang sudah kita lakukan, mulai dari vaksinasi, protokol kesehatan, dan juga merawat pasien COVID-19, begitu. Agar tidak sia-sia sudah dilakukan semuanya. Tapi kalau kita kembali lagi melihat apa sebetulnya yang harus saat ini paling penting dilakukan, dan juga semakin membuat masyarakat sadar apa yang harus kita kedepankan saat ini daripada mudik ke kamu halaman. Singkat saja. Jadi yang pentingan gini ya, masyarakat harus punya persepsi risiko yang baik. Dan sekarang persepsi risiko masyarakat, memang ada yang sejak awal memang persepsi risiko rendah. Jelek, ya. Karena entah pengetahannya rendah, ya, atau memang lebih percaya pada huks, daripada banyak sampai hari ini tidak percaya pada COVID-19. Tapi ada yang semula dia persepsi risikonya bagus, tapi turun, ya. Jadi mereka menganggap bahwa COVID-19 sudah tidak ada lagi, atau COVID-19 sudah terkendali. Dan ini tentu muncul karena memang sempat ada narasi-narasi yang bersifat euforial, ya, bahwa kok vaksinasi sudah jalan di Indonesia, sehingga lebih aman, kemudian kasus menurun, ya. Yang sebetulnya kasus menurun ini kan kemudian berhenti juga, gitu ya. Jadi artinya tidak turun terus. Sudah sebulan ini kita stagnan. Nah, jadi artinya narasi-narasi itu harusnya di... Sudahlah, jangan dikembangkan lagi dulu, ya. Yang penting adalah narasikan, apa namanya, bahwa kita ini memang belum aman, ya. Dan itu dibarengi dengan kebijakan yang sinkron antar sektor, ya. Tidak ada yang sifatnya paradoksal, kontradiktif. Nah, tinggal apa? Masyarakat menjadi percaya. Oh iya, memang ini serius. Karena pemerintah sinkron. Tapi kalau... Semoga semua aturan hingga implementasinya benar-benar bisa tersinkronisasi dengan baik, Pak Windu, dan juga masyarakat bisa benar-benar mematuhi aturan kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Tidak nekat untuk mudik, agar tidak lebih panjang lagi kita harus ada di polemik pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Erlanggaus, sudah bergabung bersama siaran Indonesia melawan COVID-19 pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Ati. Selamat malam, Mas Ati.